Intro Halo, salam akademia. Kembali bersama saya, Christian Dura Dendi di channel Youtube. Pada hari ini, kita akan sama-sama belajar mengenai manajemen information system atau sistem informasi manajemen berkaitan dengan telekomunikasi, internet, dan wireless teknologi. Nah, sebelum itu kita akan membahas mengenai problem yang sebenarnya terjadi pada saat ini mengenai masih ada beberapa atau perkembangan teknologi saat ini sudah mulai paperless kemudian dengan adanya globalisasi, dengan adanya internet, problem-problem yang seperti kita harus cetak manual, kemudian harus menggunakan hard copy, itu sudah mulai banyak ditinggalkan. Kita ambil contoh saat ini, yang terjadi, fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini dahulu, kalau kita pergi menggunakan mobil, pergi ke lewat jalan tol, kita harus menggunakan uang tunai dan kita akan mendapatkan bukti. Nah, namun sekarang dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, kita cukup tinggal menemperkan kartu maka kita bisa lewat dan struk pembelian atau struk pembayaran kita sudah mulai ada. Itu merupakan salah satu kecanggihan teknologi dan dengan meningkatkan globalisasi, perubahan teknologi yang terus menerus akan membantu kehidupan manusia, akan membantu kehidupan perekonomian, kemudian institusi dan organisasi berkembang lebih pesat dibandingkan sebelumnya. Dan dengan adanya teknologi ini bisa membantu kos yang harus dikeluarkan perusahaan, misalkan untuk berkirim surat, kemudian tidak menunggu waktu yang lama, dengan adanya kemajuan teknologi, informasi yang disampaikan bisa real time, menggunakan email, menggunakan virtual meeting, layaknya teleconference, via Skype atau Zoom, itu merupakan salah satu contoh dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, khususnya di bidang telekomunikasi. Oke, selanjutnya untuk di organisasi sendiri, dalam kaitannya mengenai komputer network, saat ini ditunjang dengan kemajuan teknologi, beberapa komputer yang ada di kantor, yang ada di perusahaan atau di organisasi saat ini sudah bisa terhubung satu sama lain. Bisa menggunakan hubung antar intranet, bisa menggunakan LAN, bisa menggunakan internet. Jadi tidak perlu lagi kita harus turun ke lantai 1, turun ke lantai 2, naik ke lantai 5, dan lain sebagainya, cukup terhubung dengan sistem, kita juga bisa berkomunikasi satu sama lain, baik secara internal dengan karyawan maupun kita working from home saat ini, khususnya yang terjadi saat ini. Nah, kemudian yang ketiga kita akan belajar mengenai bagaimana network atau jaringan dengan perusahaan yang besar seperti sekarang ini, khususnya perusahaan-perusahaan yang multinational company. Itu sebabnya ditunjang dengan adanya internet. Kita ambil contoh misalkan produk atau perusahaan Johnson & Johnson, Unilever, yang mempunyai perusahaan yang ada di mana-mana, bukan saja di Indonesia, tetapi di dunia. Nah, hubungan antar perusahaan yang ada di dunia, kalau tidak ditunjang dengan kemajuan teknologi seperti internet, maka mustahil dia akan berkomunikasi secara cepat, dia menyediakan produknya secara cepat, dan dia bisa melayani konsumen secara cepat. Oleh sebab itu penting sekali bagi teknologi, bagi perusahaan maupun organisasi. Nah, secara garis besar, tipe-tipe network di dalam buku ini, di dalam chapter 7 pada kali ini, itu dibahas mulai dari adanya local internet atau LAN, kemudian wide area network, kemudian metropolitan area, maupun kampus area network. Semakin dia capupannya semakin besar, baik itu di levelnya domestik, maupun levelnya di perusahaan, mulai ke regional sampai di internasional, dia mempunyai capupan-capupan yang ditunjang dengan kemajuan teknologi. Berkaitan dengan seberapa besar perusahaan, itu meluas atau luasnya perusahaan, dia mempunyai jaringan di mana-di mana saja. Jadi, ada perbedaan yang signifikan berkaitan dengan teknologi. Nah, tipe-tipe network tersebut sangat menunjang sekali bagi kemajuan teknologi, khususnya di pada perusahaan itu sendiri. Oke, kita akan masuk lebih lanjut lagi berkaitan dengan physical transmission media. Saat ini, kalau dulu kita telepon pakai kabel tembaga, Nah, sekarang saat ini sudah mulai beralih ke wireless atau fiber optic. Contoh fiber optic yang saat ini sangat mudah, ini di home, first media, bisa juga kita menggunakan wireless media transmisinya melalui satelit. Kalau misalkan melalui perjalanan udara maupun perjalanan lewat laut, itu sangat dibutuhkan satelit dalam menunjang telekomunikasi, baik itu antar karyawan maupun antar penumpang satu sama lain maupun hubungan antar manusia, hubungan komunikasi. Nah, yang ketiga, seksion yang ketiga berkaitan dengan internet. Internet, tadi sudah saya bahas sebelumnya, sangat menunjang sekali bagi kemajuan, bagi kinerja perusahaan itu sendiri. Tanpa ada internet, sangat sulit sekali untuk perusahaan mengambil keputusan secara cepat, membuat produk atau jasa secara cepat, kemudian hubungan komunikasi agak tersendat jika tidak ditunjang dengan komunikasi yang sangat baik. Kita ambil contoh, misalkan bisa melalui email, bisa melalui virtual, baik itu Skype, Zoom, dan lain sebagainya. Nah, internet itu sendiri mempunyai IP address. Nah, setiap komputer, setiap gadget kita, itu mempunyai IP address. IP address itu layaknya semacam sidik jari. kita mempunyai nomor HP-nya itu berbeda-beda yang menunjukkan bahwa oh, ID laptop ini, oh, ID komputer ini berbeda dengan komputer bapak-ibu yang gunakan. Oh, gawai yang saya gunakan berbeda dengan gawai yang saya, teman-teman atau bapak-ibu gunakan. Itu untuk membedakan satu sama lain. Nah, di dalam domain system di internet, bapak-ibu atau teman-teman suka melihat kadang www.w.com, kemudian itu secara umum, ada yang .edu, umumnya education, ada yang .gov, government, ada juga yang organization, ORG. Nah, itu ada beberapa domain system yang dapat menunjang baik itu hubungan ke pemerintahan, baik itu dalam aspek edukasi, maupun dari aspek keorganisasian. Nah, internet-internet ini saling terhubung satu sama lain, kemudian bisa menunjang kinerja, bisa menunjang dari pencapaian, kalau education, baik siswa maupun mahasiswa, dia bisa belajar dengan baik, kemudian secara pemerintahan dapat diakses untuk mengetahui budaya, misalkan seperti itu, nah, kebajuan teknologi ini sangat berperan, sangat penting bagi kemajuan bangsa, bagi kemajuan penduduknya itu sendiri. Nah, fenomena yang keempat, mengenai fenomena yang terjadi saat ini, jika kita melihat website, di dalam buku ini, itu secara persentase, mengenai web search engine, itu 78% dikuasai oleh Google, dan Yahoo, Bing, Others, and Baidu, itu hanya beberapa persen saja kecil. Hal ini disebabkan oleh banyak manusia saat ini, khususnya di belahan dunia saat ini, bagaimana dia mengakses secara internet untuk mencari tahu, baik itu alamat, baik itu transportasi, komunikasi, pengetahuan mengenai alam, pengetahuan mengenai human. Nah, banyak secara persentase lebih dikuasai oleh ilmu pengetahuan atau Google search engine itu sendiri. Nah, ini yang berdampak sekali pada kualitas penggunaan, kualitas pencarian informasi. Oke, kita balik lagi atau kita akan lanjut lagi berkaitan dengan fenomena global internet saat ini. Nah, saat ini yang terjadi, fenomena global internet itu dibagi menjadi dua, ada yang web 2.0 maupun web 3.0. Apa bedanya? Web 2.0 berkaitan dengan komunikasi satu arah. Saya misalkan membuat blog pribadi, berarti satu arah saya menceritakan mengenai saya dan kamu akan baca. Nah, di web 3.0 itu sudah mulai adanya hubungan kolaborasi, hubungan komunikasi antara saya dengan Anda. berkaitan dengan, baik itu secara virtual adanya balas-membalas berkaitan dengan komunikasi antara dua arah, antara kamu dan saya. Nah, itu adalah tipe-tipe mengenai global internet yang saat ini sudah mulai berkembang. Kemudian kita akan membahas mengenai wireless revolution, atau revolusi tanpa kabel. Saat ini di bidang seluler, itu sudah mulai ada dua perkembangan teknologi dari dulu sampai sekarang ada dua dibedakan, baik itu secara CDMA maupun GSM. Nah, seperti yang teman-teman tahu, CDMA itu hanya lokal. Misalkan, contoh di Jakarta berarti 021. Nah, kalau kita pergi ke Bandung, misalkan 022. Nah, tetapi kalau GSM itu bisa mencakup seluruh area, bahkan seluruh dunia. Nah, saat ini juga mulai berkembang adanya 3G, kemudian yang saat ini 4G, dan mungkin yang next akan datang mengenai 5G. Itu adalah generasi-generasi mengenai wireless revolution. Misalkan 3G, kita bisa membuka email saja, kemudian 4G, kita bisa melakukan percaruan video, dan nanti kita akan menunggu generasi yang kelima. Nah, itu tadi kita membahas mengenai wireless secara komunikasi, dan mengenai wireless secara komputer, itu sudah mulai banyak digunakan, misalkan Bluetooth, kemudian Wi-Fi, yang kita bisa cari tanpa menggunakan kabel, kita bisa mengakses internet secara mudah, secara praktis, untuk menyelesaikan tugas kita untuk mempermudah kerja kita. Nah, kemudian pada kehidupan, misalkan transportasi, kehidupan secara retail, perdagangan, ada yang namanya RFID. Nah, kalau teman-teman menggunakan RFID, salah satu contohnya, misalkan kita tap di, kita menggunakan jalan tol, itu ada tapan RFID untuk menunjukkan kalau kita sudah masuk jalan tol tersebut. Nah, itu adalah contoh-contoh mengenai kecanggihan wireless, kemudian teknologi, komunikasi, yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga ilmu dan informasi yang bisa saya sampaikan hari ini dapat berguna bagi Bapak, Ibu, serta teman-teman semuanya. Terima kasih. Salam Akademia.